Intro Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Horas bah Kita kembali di acara yang akan memberikan kamu berita-berita unik dan faktual spektakuler membahana bombastis Out of the box Out of the box semua akan dikupas tidak tuntas di segmen Harta Tata Berita Nah kali ini kita mau kasih berita tentang manusia-manusia yang pernah hilang tapi muncul lagi Ki Wow, seperti laki-laki yang tidak bertanggung jawab itu ya Wow, ini infonya adalah tentang orang-orang yang hilang tapi muncul lagi Ki Muncul lagi? Iya Kenapa gak hilang aja sekalian? Wah kenapa? Enggak seletak lagi kamu cuma ngasih halapan palsu Jadi baru-baru ini ada kejadian heboh di Indonesia Benar sekali Tentang seorang warga dari Sumedang Jadi pertengahan November lalu ya Jadi ini berita menghilangnya seorang pria bernama Iyana Supriyatna Di Cadas Pangeran Sumedang, Jawa Barat Kebon ini bermula saat pesan suara di aplikasi pesan singkat yang dikirim Iyana ke istrinya Menyebar di media sosial Benar sekali Pesan tersebut dikirim oleh Iyana sebelum Iyana dinyatakan hilang Dalam pesannya Iyana mengabarkan seolah-olah dirinya telah menjadi korban kejahatan Iyana juga meninggalkan sepeda motornya di kawasan Cadas Pangeran Ya dan saat menerima pesan tersebut Keluarga Iyana pun langsung melapor kepada pihak berwajib Ke polisi setempat bersama BPBD Sumedang pun langsung merespon dengan melakukan pencarian awal Petugas pun menemukan motor Iyana Terpanggir di pinggir jalan dengan keadaan setang terkunci Tanpa adanya kerusakan Petugas pun gencar mencari Iyana Bahkan sampai menurunkan anjing pelacak Hilangnya Iyana ini juga menuai simpati warga Banyak warga yang mendoakan keselamatan Iyana Hingga banyak orang pintar yang ikut mencari keberadaan Iyana Saya termasuknya mendoakan dia loh Karena? Ya karena kan kesian gitu Semoga cepat balik gitu kan Dan tanpa disangka tanpa di Iyana Eh di Iyana Di Iyana dong Dua hari pasca menghilang Iyana ditemukan di dauan Majalengka Dalam keadaan sehat walafiat Dan Iyana pun diamankan oleh Mako Polres Sumedang Kalau dari hasil pemeriksaan petugas Menghilangnya Iyana merupakan aksi yang ia buat Sendiri lantaran ke pentok Masalah pribadi dan juga masalah pekerjaannya Ya kepada petugas Iyana mengaku Sengaja menilai sepeda motor di Cadas Pangeran Dan naik kendaraan umum menuju Cirebon Biar apa Iyana? Biar biur Tapi jujur aku ini termasuk yang ikutin kasus ini Ki Aku tuh ngeliatin bahwa Ada orang hilang gitu kan Waktu di sosmed Wah iya terus kan ada kayak supranatural gitu-gitu lah Orang pinternya itu kesurupan gitu Ki Dia ada di situ Hilang Dia di pohon Gitu Ki Terus ada bapak-bapak Aduh ini gak bisa ditemukan lagi Gitu Ki Gara-gara ini sekarang pekerjaan orang pintar menurun drastis Karena banyak yang tidak dipercaya Nah abu Nah abis itu tadi Iyana foto begini tangannya Bapak itu coba tanya lagi sekarang Pak gimana kemarin? Aduh saya lupa Namanya juga menebak-nebak Katanya gitu Gak terima gue nih Kenapa? Gue udah doain Kang Yana balikin doa gue Hei gak bisa gitu dong Kang Yana juga udah di penjara sana tuh kayaknya deh Iya Iya Jangan juga gila Kang Yana ya Yang kasihan adalah Ada orang di belakang yang gak keluar-keluar juga Ki Hampis sekarang Ki Gara-gara motor di kunci tang gak bisa lewat Di belakang orang nungguin ya Alright kita akan masuk ke kehilangan di Depok Jadi ada seorang anak laki-laki berusia 6 tahun di Depok Diduga hilang misterius Pada pertengahan November 2021 ini Membuat geger warga Jalan Raya Lwi Nanggung Kecamatan Tapos Depok Ini gak terlalu total ya Kenapa? Lwi Nanggung Nanggung Kentang banget Sebelum menghilang D yang juga merupakan anak berkebutuhan khusus ini Dimarai oleh kedua orang tuanya Namun biasanya D akan pulang ketika hari menjelang gelap Namun sore itu D tak kunjung pulang Keluarga dan para tetangga pun langsung mencari di sekitar rumahnya Hingga pukul 10 malam pencarian pun dihentikan Dengan D masih belum ditemukan keberadaannya Betul dan esok paginya Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok Ikut melakukan pencarian Sekitar 12 orang yang mencari pada hari itu Belum berhasil menemukan D si anak hilang Dan sang ayah pun kemudian memutuskan pergi ke ahli metafisika Karena jago kimia soalnya Enggak ya Fisika metakimia jago ya Melakukan sejumlah ritual Anehnya keesokan paginya D ditemukan dalam keadaan lemah Di kebun dekat rumahnya Dan menurut warga Hilangnya D selama 2 hari tersebut Akibat disembunyakan oleh Kalong Wewe Ya maksud aku gini Kalau kita masukin ke logika Anak 2 hari enggak pulang Makan enggak Minum enggak Ya lemes Pasti lemes Coba cek ke warna terdekat Takutnya emang ikut jam malam di warna Dan untuk keluarga kolong Wewe Kalau mendengar dan menonton berita ini Kita umat manusia mohon maaf ya Jangan suka bawa-bawa orang dari dunia kami ke sana Mending bawa-bawa masalah keluarga kali ya Dan kita mohon maaf Kalau misalnya memang bukan kalian yang melakukan Tolong jangan kalian lapor ke UITE ya Anak atas perbotan yang tidak menyenangkan Benar Pencemaran nama bayi Benar sekali Jangan ada yang maafin aja Maaf ya Nanti kalau kita butuh mediasi Nanti ngobrol sama Ciki Berapa kok gue? Nah ini berita bang Ada 21 Januari 1987 Seorang bernama Gabriel Nagy yang tinggal di Australia ini menelpon sang istri Untuk mengabari pulang lebih awal Tapi tak disangka setelah telfon itu Gabriel pun justru tak pernah kembali ke rumah Dan menghilang tanpa jejak Keluarganya pun makin panik setelah melihat mobil yang dikendari Gabriel ditemukan terbakar di pinggir jalan Wow pencarian pun dilakukan hingga berbulan-bulan namun tidak menunjukkan adanya kemajuan Istri dan anak-anaknya akhirnya merelakan hilangnya Gabriel Dan meyakini bahwa Gabriel telah meninggal dunia Ya dan setelah 23 tahun Tepatnya 2 minggu sebelum Gabriel Nagy akan resmi dinyatakan meninggal secara legal Seorang detektif mengecek kembali kasus ini untuk terakhir kalinya Beruntung detektif tersebut berhasil menemukan dan memencangkan misteri soal Gabriel yang masih hidup dan tinggal di daerah lain Kayak film-film gitu ya detektif ngecek berangkas Kayak ini ada kasus aneh deh Babi ngepet depo Akhirnya diselesaikan lah Kalau misalnya Gabriel di Indonesia mungkin dia akan terkejut kali ya Karena kan dia udah balik bertemu dengan keluarganya kembali Kan 23 tahun Pulang-pulang Kok banyak boba-boba Iya 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 bener sekali Kenapa joget tiktok aku masih yang lama Ini udah pargoy Ini ada berita lagi hilang 5 tahun dan ditemukan gara-gara postingan di sosmed Yes Twitter do your magic Jargon ini akhirnya terjadi kepada Aurelia Natana Mekkel yang berhasil menemukan adik kandungnya bernama Ezekiel Freddy Mekkel yang telah hilang selama 5 tahun Dan pemilik akun Ed Alnat ini memposting kehilangan adiknya dan meminta bantuan netizen yang melihat postingannya pada 12 Oktober 2021 Tiga hari berselang postingan tersebut dibaca oleh salah satu pantiasuhan khusus Tuna Grahita yang selama 5 tahun ini sudah merawat sang adik Wow akhirnya atas bantuan netizen yang budiman Natania dan keluarga pun bisa berkumpul lagi dengan sang adik Padahal sejak awal adiknya menghilang Natania dan keluarga sudah melakukan berbagai cara untuk menemukan sang adik Betul sekali bahkan sudah sampai lapor polisi Iya 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 Tapi tidak berhasil ditemukan Kekuatan netizen Indonesia berhasil menemukan Dan menurutku emang apa namanya ya Twitter itu sangat bisa membantu sangat baik ketika semua pengguna sosial medianya juga memperhatikan dan menggunakannya dengan baik juga Ki Betul Dan gak banyak juga orang-orang yang tak lumuk dum lah yang sering menyalahgunakan sosmed Penipuan Yes Tapi beruntungnya si Michael ini bisa ditemukan karena kenapa Karena wajah dia kan dia udah remaja dong sekarang Waktu hilang kan umur berapa tadi itu 10 tahun ya 10 tahun bener Iya terus mirip Masih tidak jauh Tidak jauh jadi kayak ini muka kamu dulu nih Gue tuh gak kebayang kalau saya yang hilang gitu Pasti orang gak bisa langsung nemuin Karena waktu kecil gue kayak Cikita Mehdi pas gini kayak adul Hahaha Yang lucu adalah yang hilang Kiki Yang diambil adu Hahaha Ini kan Ini kan yang hilang kan Ini kan Ini kan katanya Hahaha Itu dari beberapa berita yang unik, lucu dan menarik sudah kami bawa kan Tapi jangan kemana-mana dulu karena saat lagi kita akan kembali lagi di Malte Malte Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.